supir ambulan rumah sakit nah ini pacu kita udang ke sini teman-teman ya lu jenazahnya kok goyang-goyang terus jenazahnya goyang-goyang itu ya goyang tapi ya apa jenazahnya hidup lagi hahaha ya pikirnya jenazahnya hidup lagi tapi aku mabuk muntah 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 masuk kawasan hutan ngawi patut jagung dan parah muntah terus muntah terus muntah terus tidak bisa dibuat Ustaz tidak bisa enggak bisa dinyalain nggak bisa dan jangan tiga jam itu sampai enam jam oke guys will come back bersama koandri BMS official di channel kesayangan kalian teman-teman Oke malam tahun ini koandri akan melakukan suatu podcast yang dimana mungkin banyaknya request dengan koandri untuk request-request tema horor ya Nah di sini koandri berada di sebelahnya koandri sekarang ada namanya Pak Ju sebagai profesi supir supir ambulan rumah sakit nah ini Pak Ju kita undang ke sini teman-teman ya dimana di sini koandri kepingin mengupas ya mengupas cerita mistis cerita horor ya Pak Ju ya 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 dimana selama ini sebagai profesi bawa mobil jenazah nah pasti di sini Pak Ju pernah mengalami hal-hal mistis yang pernah dijalani selama ini ya Pak Ju saya mau coba seperti apa sih pengalaman Pak Ju ini selama membawa mobil jenazah seperti apa Pak Ju mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman ya yang penasaran pernah nganter jenazah ke-ke daerah bura kawasan hutan mungkin jenazah sudah dimasukkan kerendat di mobil mungkin ngelati tali ya bisa juga bisa lupa-lupa nanti-nanti saya dalam perjalanan ikan yang ikut cuma cewek ibu-ibu-ibu nah saya terus lihat apa sepion dalam lu yang di sini ya spion yang dalam ya lu jenazah kok goyang-goyang terus jenazahnya goyang-goyang ya goyang tak pikir apa jenazahnya hidup lagi pikir jenazahnya hidup lagi tapi pikir kok lama-lama kok miring-miring gini miring-miring mau jatuh saya terpaksa berhenti berhenti wah ini jatuh kan saya sendirian sebagai laki laki-laki waktu turun Tauron Wah ternyata salinnya itu lepas Oh talinya yang mengikat mengikat itu lepas itu sesuai ya saya betul ke saya saya betul ke keranda itu lho ada lagi baru saya tali-tali-tali lagi-laki memang jalannya kan kawasan hutan kan jelek betul-betul waktu baru nyampe berapa meter gitu tali ini lepas lagi lepas lagi lepas lagi padahal sudah dibetulkan sudah dibetulkan dibetulkan Pak Ju sendiri ya kan ibu-ibu nggak berani nggak berani kan belum dari rumah sakit yang belum pakai kain kapan mungkin takut muka atau gimana ya mungkin saya sendiri juga takut itupun waktunya menjelang maghrib jam 6 lah keadaan sendirian turun dari mobil ke belakang ikat sendiri Iya sendiri lalu jalan lagi jalan lagi yang kedua itu sampai copot lagi Iya copot lagi terus saya benerin lagi saya itu saya pakai apa ya seperti tali rafia Oh seperti tali rafia saya tambahin untuk nali jenazah itu biar enggak biar enggak lepas lagi biar enggak lepas ya ternyata sampai tujuan aman aman terkendali aman terkendali aman daya semenjak ditambahin iya tali tadi mungkin apa ini apa apa kurang kencang tapi Pak Juwaku yang kenali yang kedua itu eh merasa udah kencang belum sudah kencang merasa sudah merasa sudah kencang tapi ini putus-pencang putus lagi nah ini ini ada tanda kutip ya temen-temen ya ini bisa kejadian mistis bisa kejadian mungkin Hai talinya enggak kuat diantara dua mungkin Pak ya ya menurut Pak Ju sendiri sempat berpikiran ini masuk kategori gangguan-gangguan goib atau memang kesalahan nali atau gimana menurut Pak Ju sendiri kalau dari saya mungkin gangguan goib goib iya aneh-aneh abis jalan goyang-goyang di turun di tali lagi di tali lagi jalan putus lagi lagi maksudnya lepas lagi tarinya terus ditambahin rafia itu aman sampai rumah sempat baca-baca nggak Pak Ju di dalam sempat ya baca doa-doa sesuai keyakinan saya ya gitu ya ya Nah Pak Ju sendiri sudah berapa tahun nyopir ambulan saya mulai mobil jenazah dari rumah sakit itu tahun 2015 2015 berarti 2015-16-17-14-19-20-21-22-7 tahun ya tujuh tahun tuh luar biasa tujuh tahun temen-temen terus apalagi Pak Ju yang pernah di alami lagi pernah bawa jenazah dari darah Bojonegoro ke Serakin itu yang ikut cuma ya ibu-ibu cucunya lah cucu itu dari mulai dari rumah sampai berapa mungkin baru tiga atau empat kilo nikung mabuk muntah-muntahnya karena mobil atau bau-bauan mungkin bau-bau itu tadi iya sampai nanti nikung lagi muntah lagi Pak Ju sendiri bau-bau juga tidak aku juga bau tapi enggak 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 karena mungkin udah terbiasa ya sudah terbiasa terbiasa dengan bau mayat itu ya betul lanjut sampai pertama masuk kawasan hutan ngawi patut jagung parah muntah terus muntah terus muntah terus bawa apa tas keresek itu loh tas plastiknya itu enggak berani buang sampai ke arah seragen nggak berani buang kereseknya itu sampai yang yang iya sampai rumah sampai rumah sampai rumah muntah terus muntah terus berarti bau sekali ya iya itu waktu itu saat Hai sakit jantung mungkin ya sakit jantung ya sakit jantung mendaca itu waktu mau masuk seragen itu pun mau dibuang saya jangan ambak jangan dibuang nanti kalau kelihatan tanpa tugas kan enggak enak kita nanti kira pelanggaran itu sampai rumah rumah yang meninggal itu itu mungkin kalau di apa ya kalau dipakai diukur itu mungkin ada dua liter mungkin mungkin ada dua liter muntah-muntah iya terus buang itu pas nyampe rumah baru dibuang baru dibuang baru dibuang saking dia enggak kuat bau nggak kuat bau nangisah itu ada apa ya itu padahal jenazah baru meninggal baru meninggal baru meninggal kamu udah bau sudah bau eh nah kalau menurut saya ya teman-teman ini sisa menyimpulkan nih Pak Juya padahal biasanya kalau jenazah baru meninggal itu biasanya masih belum begitu belum belum tapi ini kok bau ya berarti mungkin ya teman-teman ya buat kalian semuanya semenjak kita masih hidup semenjak kita masih dikasih nafas oleh Allah sama Tuhan banyaklah kita berbuat yang baik amal sodako ya pokoknya ikutin jalan Allah ikutin jalan Tuhan selalu buat yang baik ya karena mungkin mungkin saja prediksi saya mungkin beliau ini yang meninggal mungkin ya ada something ya yang gimana semenjak hidupnya ya betul dalam hidupnya dia berbuat yang kurang bagus kurang berbuat yang amal sodako atau berbuat yang baik makanya baru satu hari kau udah bau ya sampai muntah-muntah sampai rumah sana ya Pak Juya iya luar biasa kita bisa ambil nikmahnya dalam apa namanya podcast ini bersama Bapak Ju yang sebagai sopiran bulan sudah 7 tahun terus apalagi Pak Ju selain itu pernah mengalami ngantar jenazah jenazah sudah masukkan ke mobil jenazah mau bulan-bulan itu mau pemberangkatan dari awal bawa dari garasi ke rumah duka itu enggak ada kena apa-apa enggak ada kena apa-apa enggak kena apa-apa enggak kena apa-apa baru jenazah dimasukkan ke mobil jenazah mau berangkat tidak buat Ustadz enggak bisa enggak bisa dinyalain pernah awalnya-awalnya aman-aman aja aman-aman aja sehat-sehat setelah jenazah itu dinaikkan mau berangkat stater enggak nyala enggak nyala enggak nyala kondisi siang sore malam siang-siang terus bagaimana selanjutnya setelah mesin mogok itu apakah ganti mobil atau Pak Ju seperti apa setelah mogok itu ganti mobil ganti mobil lanjut mobil berangkat yang yang tadi yang kedua sudah berangkat saya stater kena pernah itu tiba ke ya daerah bura lah pernah berarti mobil pertama jenazah dimasukkan awalnya mobil pertama ini aman aman begitu jenazah dinaikkan mogok-mogok terus diturunkan jenazah dipindahkan ke mobil yang lain berangkat nyala nyala saya stater nyala pernah ngalami itu seram juga ya hahaha ini saya dengarkan ceritanya aja bunduk-bunduk saya berdiri semua teman-teman ini jadi aduh berikin nah terus kelanjutannya seperti apa itu diantar ke tempatnya mobil yang kedua itu aman 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 tapi beda sopir beda sopir beda sopir beda sopir aman ya 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 jadi disini sambil kesimpulan lagi teman-teman mungkin ini ada kaitannya juga mungkin ya ada kaitannya juga dari sang jenazah ini tadi mungkin jenazah ini tadi dinaikkan mobil yang pertama dengan yang bawa Pak Ju dia kayak menolak ya mungkin bisa juga ya menolak gitu loh karena mungkin Pak Juni kan orangnya kusuk ya teman-teman ya dia rajin ibadah dan segala macam dan mungkin jenazah ini dipindahkan ke tempat yang lain dengan sopir yang lain aman dan Pak Ju setelah itu dinyalakan lagi nyala itu kan aneh-aneh ada something ya betul enggak ya ada yang ahli yang aneh disini kok bisa sampai seperti itu luar biasa terus apalagi baju selain itu jadi itu nganter jenazah jenazah saya turunkan pulang pulang udah kosong nggak ada muatan muatan jenazah kan kosong kok mobil terasa berat terasa berat itu terus saya noleh ke belakang belakang gini kan jenazah sebelah kan sepertinya ada poncok sepertinya ada poncok udah lagi tiduran gitu iya tiduran saya lihat-lihat ban ya enggak ada yang kurang angin atau apa enggak tapi baju sempat turun dulu turun dulu lihat ban saya kira kalau ban kurang angin kan rasa berat betul nah waktu saya kau ban kok aman semua ya terus aku naik lagi jalan aku tengok kebelakangku ada saya posong lagi tiduran iya mobil berat berat terus pacu gimana itu ya saya terus istilah ya saya berdua perut kepercayaan saya sendiri Oh yakinlah ya yakin sampai sampai pulang ke rumah tuh sampai perjalanan pulang ke rumah ya mobilnya berat terus berat terus sampai rumah sampai rumah terus sampai rumahnya Sampai rumah itu saya lihat lagi potong udah ada potong kayak dipotong Iya dipotong masih pakai apa kain kafan kain kafan kain kafan nah itu nih gila lagi temen-temen ya jadi saat Pak Ju sudah ngantar jenazah 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 sudah diturunkan di rumah dukanya merah sang apa kita itu yang meninggal tadi terus Pak Ju pulang pulang itu sudah kosong-kosong terus di tengah-tengah jalan itu mobil berat berat terus Pak Ju noleh lihat seperti itu ada pocong tiduran terus Pak Ju turun ngecek ban dulu saya enggak sempat dilihat lagi pocongnya di dalam enggak sempat aku cuman ngecek ban dulu ban doang terus begitu saya naik lagi salin lho ada potong lagi Oh masih tiduran masih tiduran terus saya dan berjalan terus berdoa menurut kepercayaan saya sendiri berdua berdua sebisa saya sampai rumah beratnya sampai rumah sampai garasi terus ditengok lagi-lagi penasaran ada aneh dong ini guys ya jadi ini menurut koandrisi ini ya udah jalurnya udah ke mistis temen-temen ya karena dimana saat sudah ngantering jenazah mobil kosong pulang mobil terasa berat lihat ke belakang ada kayak bungkusan lontong Pak Ju ya turun tapi dia ngeceknya ban dikiranya banyak bocong ternyata naik lagi dilirik lagi katanya lihat ke belakang kelihatan masih ada pocong di tiduran masih ada pocong lagi tiduran terus Pak Ju berdoa sebisanya mungkin dalam perjalanan mobil masih terasa berat sampai rumah ditoleh lagi nah jadi seperti itu ya temen-temen ya saat kejadian Pak Ju sudah sampai rumah ternyata pocongnya hilang ya Pak Ju? iya terus itu Pak Ju gak ada tanda-tanda atau apa gitu kira-kira feeling? paling saya kan kalau cuma Cepu sampai Magetan kan paling berapa jam atau paling tiga jam saat nganter jenazah iya oh berarti awal tadi itu Pak Ju sudah sempat nganter jenazah itu dari Cepu ke Magetan Magetan iya harusnya berapa jam harusnya tiga jam itu sampai enam jam 6 jam 6 jam berarti saat kejadian Pak Ju lihat pocong di dalam mobil tadi waktu pulang sebelumnya itu nganter ke Magetan iya dan harusnya Cepu Magetan tiga jam sampai enam jam 6 jam terus itu ada apa? saya pikir kan sudah kenceng kecepatan tujuh pulang kan sudah ada lumayan lah ya 70-80 ini saya kira khusus banter sudah kenceng berarti kok aneh seksik-seksik ini ada yang janggal temen-temen yang harusnya Cepu Magetan tiga jam Magetan iya Cepu Magetan tiga jam ini jadi enam jam terus akhirnya kejadian hal yang aneh tadi pulang melihat pocong di dalam mobil terasa berat sampai rumah hilang hilang pocongnya hilang luar biasa terus Pak Ju itu baliknya berapa jam dari apa namanya rumah eh Pak Gelang ini tadi kan enam jam nih pulangnya tetap tiga jam apa dibikin enam jam tiga jam tetap tiga jam ini guys padahal ini pulangnya tiga jam ya ngantengnya jenazah tadi enam jam jenazah tadi ada jalannya sama rutenya rutenya sama biasa saya nggak habis pikir teman-teman kalau saya ada di posisi Pak Ju ini ya guys ya mungkin ambilannya sudah tak taruh aja lah ya iya tak taruh aja udah nyerah guys nah gimana Cepu Magetan harusnya tiga jam terus jadi enam jam pulangnya normal normal tapi melihat pocong di dalam iya iya ini guys ya jadi ternyata kisah dari Pak Ju ini sangat luar biasa teman-teman yang mungkin kalian yang juga supir-supir ambulan pernah membawa jenazah atau punya cerita mistis kalian boleh tapping komentar di bawah teman-teman apakah pernah hal yang sama yang dialami oleh Pak Ju ini ya teman-teman ya silahkan kalian komentar ya jangan lupa subscribe like comment share ya oke Pak Ju terima kasih atas penjelasannya semuanya ya ya jadi nanti kita bisa tempo-tempo lagi bisa podcast lagi untuk cerita-cerita lagi yang lain oke ya terima kasih Pak Ju ya sampai ketemu lagi guys sampai ketemu lagi ya cukup sekian cerita kita nanti tunggu Kwanter akan manggil juga ada perhias jenazah ada juga pemandikan mayat ya kita akan ajak bertanya jawab seperti Pak Ju ya jangan lupa subscribe like komen tetap stay tune di Andre DMS official Oke guys itu tadi percakapan saya dengan Pak Ju sebagai sopir ambulan yang mungkin sudah 7 tahun tadi ya nah ini buat kalian semuanya mungkin yang ada di daerah Cepu, Ngawi, Pujud Negoro ya mungkin teman-teman yang mempunyai cerita yang sama ya yang dialami oleh Pak Ju entah apapun itu berupa apapun itu boleh bisa DM di nomor yang sudah disediakan di bawah ya nanti untuk masalah akomodasi kalian ya nanti akan kita bicarakan ya terus saya mintanya benar-benar real benar-benar real yang dilakukan yang dialami ya bukan ngarang-ngarang cerita jadi seperti tadi Pak Ju ini benar-benar dia sopir ambulan dan mereka merasakan dan benar-benar dialami gitu ya jadi kontennya Kwanter ini tidak mau mengada-ngada atau ngarang cerita atau setting-setting di belakang layar ya teman-teman ya jadi disini Kwanteri kepingin benar-benar menguak ya menguak hal goib hal ganjil yang sering dialami oleh orang-orang yang mungkin sudah pernah dialami dalam dunia nyata ya contoh tukang gali kubur ya sopir ambulan tukang rias mayat ya yang sering di kamar jenazah segala macem kalian bisa DM atau selain itu pun boleh kalian yang pernah mengalami contoh Kwanteri saya pernah di suatu kos-kosan ya kos-kosan saya ini udah terkenal di situ nah jadi kalau memang benar-benar kos-kosan itu kelihatan angker kan mungkin penonton yang lain tahu oh iya benar lokasi itu benar angker nah gitu jadi Kwanteri nggak mau yang mengarang-ngarang cerita ya yang benar-benar real kalian alami ya yang benar-benar kalian benar-benar alami ya ini konten Kwanteri tidak mau yang mengarang-ngarang cerita atau setting-setting ya bisa hubungi nomor yang ada di bawah untuk masalah komodasi seperti yang sudah saya sampaikan nanti bisa kita omongkan ya teman-teman ya nah buat kalian semuanya tetap stay tune di underdms official kita akan eksplorasi lagi lokasi-lokasi angker dan kita akan tanya jawab lagi seputar dunia goib ya dan nanti ada kolaborasi-kolaborasi bersama tokoh-tokoh spiritual tetap stay tune like subscribe komen dan share teman-teman semuanya